TNI merupakan aparatur pertahanan negara yang memiliki tugas dalam hal menjaga stabilitas keamanan negara baik dari ancaman yang datang dari luar negeri maupun ancaman yang datang dari dalam negara. Maka tak heran jika pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan para prajurit TNI hal ini dikarenakan para prajurit TNI merupakan garda terdepan pertahanan negara. Salah satu wujud pemerintah dalam mensejahterakan para prajurit TNI yaitu dengan diberikan subsidi rumah dinas guna untuk menunjang kehidupan TNI bersama dengan para keluarganya. Namun sayangnya pemberian rumah dinas ini seringkali disalah artikan oleh beberapa para anggota TNI dan keluarganya. Mereka beranggapan bahwa rumah dinas penuhnya menjadi kepemilikan pribadi. Padahal sebenarnya rumah dinas TNI merupakan rumah subsidi yang dikhususkan untuk para anggota TNI aktif. Apabila seorang anggota TNI telah memasuki purna tugas maka diharuskan segera meninggalkan rumah dinasnya. Berhubungan dengan hal ini belakangan ini beredar kabar bahwa pihak keluarga pensiunan TNI tidak terima lantaran diusir paksa oleh sejumlah anggota TNI dari rumah dinas yang selama ini ditinggalinya. Pengusiran paksa oleh sejumlah anggota TNI terhadap keluarga pensiunan TNI ini terjadi di komplek perumahan dinas Kodam 1 Bukit Barisan Medan Sumatera Utara. Ada pun alasan pengusiran secara paksa yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan ini dikarenakan pihak Kodam menemukan bahwa rumah dinas tersebut tidak lagi dihuni oleh anggota TNI melainkan dihuni oleh warga sipil. Sontak saja pihak Kodam pun melayangkan surat himbawan pengosongan rumah sebelum dikosongkan secara paksa. Namun himbawan tersebut sama sekali tidak digubris oleh mereka. Sehingga hal inilah yang membuat Pang Dam 1 Bukit Barisan memerintahkan bawahannya untuk mengosongkan rumah dinas tersebut secara paksa. Selain itu alasan pihak Kodam 1 Bukit Barisan mengosongkan rumah dinas tersebut secara paksa dikarenakan rumah dinas tersebut hendak dihuni oleh anggota TNI aktif. Dalam aksinya pengosongan paksa ini sejumlah anggota TNI itu juga menahan seorang pria yang diduga telah melakukan provokasi dan berupaya menghalang-halangi dalam berlangsungnya proses pengosongan rumah dinas tersebut. Terlihat juga di dalam video itu seorang wanita penghuni rumah dinas itu menangis histeris lantaran barang-barang miliknya diamankan oleh anggota TNI. Sontak saja aksi pengosongan rumah dinas secara paksa ini menuai beragam komentar dari warganet. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur.